Pemkot Ambon lakukan rapat evaluasi pembatasan skala mikro COVID-19. Pemerintah kota Ambon akan kembali melakukan rapat evaluasi dengan tim Satgas COVID-19 kota Ambon. Terkait pembatasan secara mikro sesuai surat edaran gubernur, serta mengambil langkah-langkah lebih ketat, tetapi tidak merugikan masyarakat di kota Ambon. Hal ini dikatakan langsung oleh Wali Kota Ambon Rizat Luana Pesi saat diwancarai tim Demes Media Group di Wali Kota Ambon pada Jumat 18 Juni 2021. Adanya edaran surat gubernur Maluku yang mengarahkan melakukan pembatasan masyarakat secara mikro. Untuk itu, pemerintah kota bersama Satgas COVID-19 kota Ambon akan melakukan rapat evaluasi dan mengambil langkah-langkah lebih ketat dalam memutus mata rantai COVID-19, akan tetapi tidak merugikan masyarakat. Kebijakan dibukanya kembali beberapa fasilitas umum oleh pemerintah kota, seperti karaoke, tempat bermain anak, serta jam operasional malam untuk para pelaku usaha pada beberapa waktu yang lalu akan dievaluasi kembali oleh pemerintah. Dan tim Satgas guna memutus mata rantai COVID-19, sehingga kota Ambon dapat keluar dari zona oransi. Langkah ini dilakukan untuk kebaikan bersama, baik pemerintah maupun warga kota Ambon. Wali Kota menambahkan seluruh kegiatan-kegiatan sosial, operasi penerapan protokol kesehatan, baik di jalan maupun pada pusat-pusat keramaian dan kuliner malam, yang beberapa waktu lalu rutin dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 kota Ambon ini, akan dilakukan evaluasi. Dan apabila perlu dilakukan, akan kembali diterapkan untuk kepentingan bersama. Kita akan rapat evaluasi dengan Satgas ya, dengan Satgas. Karena ada Surat Gubernur terakhir juga yang diarahkan supaya kalau bisa pendekatannya pembatasan secara mikro. Nah ini yang kemarin Pak Sekot sudah mulai rapat awal, hari ini saya mau evaluasi, lalu kita mengambil langkah-langkah lah. Nah kalahkah yang ada diketat lagi, supaya betul-betul masyarakat tidak dirugikan. Memang dari fakta yang ada ini karena COVID ini kan agak susah untuk dideteksi secara nyata begitu. Jadi karena kondisi aktivitas sosial ini sudah rame, nah masyarakat juga rasa bahwa ini sudah sangat ada lagi. Sehingga orang juga tetap tidak pakai masker dan sebagainya. Nah ini kan bahaya sekali. Bahkan kita juga sudah membuka kebijakan-kebijakan fasilitas umum untuk itu. Ini semua akan di evaluasi kembali. Saat ini kota Ambon masih berada pada zona oransi. Dan sesuai data Satgas COVID-19 kota Ambon, per 17 Juni 2021 tercatat jumlah keseluruhan kasus terkonfirmasi COVID-19 5.174 kasus. Sementara dirawat 137 orang, sembuh 4.958, dan meninggal sebanyak 79 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!